musik 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 kayaknya kayaknya mungkin nama Tuhan gue gak akan pernah dikasih jodoh suami musik musik mungkin ya musik kok Tante Luna bisa ngomong kayak gitu iya kan kan jodoh mau tridiknya orang ngatur kalau gue ngeliat sampai saat ini kayaknya belum dikasih-kasih aku belum dikasih jodohnya Tante Luna udah punya pacar yang kayak raya ya susahlah ini maksudnya kerjaan galangnya karena faktor apa ini ya banyak lah gue kan banyak masalahnya kan susah untuk diterima tapi pusing gak? udah lah gue jalanin aja lah jadi gak dibawa pusing gue sih gak bawa pusing biasa aja kalau cowoknya Tante Luna terima Tante Luna apa adanya ya udah terima-terima aja dengan permasalahan Tante Luna yang ada setiap masalah itu pasti ada ikmahnya Tante Luna ya betul gimana caranya masalah itu kita tapi kan masalahnya bukan di gua sama laki gua jadi di luar biasa keluarga iya tapi kan kita yaudah oh jadi kan kita keluar yaudah kan kita sebenernya keluarga itu gak bisa melarang Tante Luna apa pasangan Tante Luna kan yang jalanin pasangan Tante Luna sama Tante Luna lu mau gue nanya Luna lu yang jawab kayaknya lu yang gak yaudah kan ini iya ini ikmah sama Tante Luna tapi lu disetujuin sama orang tua lu sama keluarga setuju semua setuju semua udah kenal jadi kapan nih tapi kan gak semua keluarga dengan semua orang itu sama kayak lu bang Billy iya emang lu ada deh apalagi sih maunya orang lu cakep yaudah ya tuh gini loh tapi ya Luna kan jauh dari orang tua bener gak? maksud lu di Bali kan? kakak lu juga di Bali di Jakarta ya ya pasti kan keluarga juga gak banyak ya iya maksudnya keluarga di Bali semua kan di sini banyak keluarga gue tapi ada gak terasa kesepian gitu ya ada lah pasti namanya juga sendiri ya sepi lah eh Gabi Bang Billy kan Bang Billy kan yang paling deket sama Almarhum iya deket banget gue sama Almarhum karena adiknya apa sih yang paling dikangenin sekarang Bang Billy dia bilang aku sih melihat kayak kemarin tuh ya sempet ngeliat apa namanya kayak cuplikan-cuplikan di Sadram sadram gitu sedih ya kalo untuk kesedihan di detik ini sih memang udah gak ada kesedihan dalam arti gue udah seikhlas bukan gak ada kesedihan tapi udah mengikhlaskan 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 secara lahir batin dan keluarga juga mengikhlaskan tapi gak bisa dipungkiri sih rasa sedikit kesedihan itu sedikit tapi sepi nah mungkin yang selalu gue inget mau menemukan keindahan ketika Almarhum masih ada contoh ketika di bulan Ramadhan ini kan memang gue tuh selalu sama Almarhum mau buka puasa maupun sahur terus ketawa bareng makan sahur bareng bahkan dulu bang Billy sebelum ikutan syuting udah nemenin terus kan udah nemenin terus sebelum bang Billy syuting-syuting jadi artis asik gue artis asik sebelum syuting-syuting gue tuh selalu nemenin Almarhum makan bareng sama temen-temen artisnya Almarhum semuanya pada welcome dan akhirnya ketika gue terjun di internet pun sampai sekarang eh sebelum Almarhum ninggal gue selalu menemani Almarhum gitu loh tapi gak adanya Almarhum tuh kayak ada yang kurang di kehidupan gue tapi bagaimana caranya ini udah terdapat lo ya udah merelakan lah keluarga bang Billy untuk dengan gak adanya Almarhum ini gitu tapi kalau Luna sendiri gimana? ya sedih lah ya sedih sih gitu tapi memang udah ada ya memang kadang-kadang dulu tuh kayak ada apa ya penyesalan gitu penyesalannya tuh kenapa ya maksudnya kok Olga tuh gak kita maksa aja untuk cek kesehatan dengan rutin yang gitu-gitu kan kadang-kadang kita orang terdekat yang bisa tapi bisa kasih tau tapi memang tapi tapi sebenernya dalam gak tau ya dalam hati aku tuh sebenernya selalu berpikir bahwa coba kalau ditanganin cepet aja gitu iya gak sih gitu jadi gue jujur nih ya ketika Almarhum dia bawa di rumah sakit salah satu rumah sakit konok indah ditanganin akhirnya selang berapa minggu tiba-tiba keluarga keinginan untuk melempar ke Singapur tiba-tiba pas sampai Singapur ini versi orang rumah sakit Singapur ya ini orang-orang yang pintar dalam menangi kasusnya Almarhum sakitnya Almarhum otaknya makin jarbening terus dia bilang tapi pakai bahasa Inggris ya tapi kalau bahasa Indonesia bilang kenapa kamu baru datang kesini ibar kata kenapa kamu baru datangin pas udah jadi bangke kasarnya gitu kenapa gak kemaren-maren makanya aku tuh sebenernya dari awal tuh selalu berpikir maksudnya Almarhum tuh kalau ditanganin cepet aja langsung dibangkes itu bisa jadi pas gue datangin ke Singapur di tanggal 3 Mei 2014 masih ingat di basut sama dokter tuh langsung disedotin semua badannya cairan-cairan yang ada cairan di dalam trot rot 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 sebenernya tuh kalau seminggu atau sebulan sebelumnya di rumah sakit itu tapi memang udah kentak memang udah menjadi jalannya tapi yang penting sih Kamu apa sih yang pernah dilupain semangat-mangat baru? Ya, biasanya kalau tiap pagi itu selalu makan bubur, kadang-kadang makan mie. Pokoknya sarapan tadi lagi dari aku inget maksudnya kalau makan emang ya gitu kayaknya lahap banget gitu. Nasi uduk, inget nggak? Itu kan suka nasi bubur, bubur gitu. Terus emang Olga juga orangnya kan lucu ya, mau di on stage atau backstage juga. Orang yang suka bercanda dan orang yang suka apa, ya gitu lah. Jadi kadang-kadang kangen ya, apalagi ngeliat-ngeliat kayak cuplikan gitu. Itu ya sedih juga ya. Kalo Raffi apa? Raffi kenangannya nggak pernah bisa dulu, Pak. Aku mah banyak karena ya kari sama dia kan. Jadi kalau dibilang kenangannya apa ya banyak banget. Cuman yang aku sedih tuh pas aku nikah, Olga kan orang kecil lagi keadaan sakit. Jadi yaudah dari situ. Wah kalo Olga henteng-henteng dikahan aku waktu itu kayaknya. Ameh ya. Ameh. Tapi yaudahlah, kita doain terbaik. Semoga Almarhum juga bisa selalu tenang. Dan banyak yang selalu doain. Dan Pak Mili mudah-mudahan bisa menjadi penerusnya terus untuk keluarga. Dan bisa membawa legacy dari Almarhum. Bil, kita dari sini ke Almarhum, ke Makam yuk. Tapi kita harus ganti baju dulu. Karena kan kita keringetan sehari yang namanya. Ya udah. Baru anak, kamu mau kemana di sini? Kamu mau ikut nggak? Ya mau sih. Cuma sekarang nggak bisa. Tapi aku titip doa ya. Nanti aku sendirilah aku nyekar. Pokoknya titip doa ya. Semoga ini apa namanya, keluarga, bapak sama ibu. Nanti aku main. Terus apa kesalahan? Ya udah, kalau gitu lo masih makan. Lo kan rumahnya lebih jauh. Lo kan ke arah pulang kan? Gue ganti baju dulu ke rumah. Gue coba ajak Nagita. Kalau Nagita memang bisa, gue ajak. Oke. Gue juga nanti pulang dulu. Ganti baju. Terus gue pengen telpon sama satu temennya Almarhum. Yang temen juga. Kalau bisa datang ke Makam, ke Makam ya. Yaudah lu temen-temen. Yaudah. Aku ganti baju dulu ya. Aku ganti baju dulu ya. Raffi Bila and Friend. Ready. Go set out. Shadows dancing. Without you for the first time. My heart is open. You walk right in tonight. Tell me there are things that you regret. Dio. Ya. Ini kan udah bulan ramadhan. Betul banget. Ya. Pastinya kita juga mengenang sosok Almarhum. Yang selalu gak pernah kita lupain. Sahabat gue. Kakaknya tadi. Oh dasar putra. Jadi pasti. Meskipun udah berapa tahun yang lalu meninggalkan kita. Udah berapa 3 tahun ya? Hampir jalan 4 tahun. Ya. Sudah jalan 4 tahun. 3 tahun lebih. Tapi pastinya sosok Almarhum selalu kita ingat. Selalu kita kenang. Apalagi. Terutama Bili. Adik kandungnya. Ya. Dan yang pasti buat pemirsa Rafi Bila and Friend. Sengaja. Bang Bili sama Rafi. Untuk mengajak kalian. Ke makam peristirahatannya Almarhum terakhir ini. Untuk mengenang sekali lagi. Untuk mendoakan bersama-sama. Tujuannya baik. Ya. Semoga amal ibadahnya Almarhum Olga. Ya. Diterima semua. Dan siapapun yang lagi menyaksikan. Yang punya sakit hatian sama beliau. Ya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selaku perwakilan dari Almarhum Olga. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan. Dibukakan pintu yang selebar-lebarnya pintu maaf. Amin. Gitu aja sih. Kalau gitu sekarang ini juga dimakan Olga tuh selalu rame. Apalagi kalau misalnya sepiap ada orang yang mau mengunjungi makamnya Olga. Pasti mereka semua rame gitu. Karena. Tapi. Ngomong-ngomonglah kita belum buka acar kita nih. Oh iya. Bulan suci ramadhan ini. Rafi Bila and Friend. No edit no sensor. No edit no sensor. Tapi kita tetap. Semuanya juga. Karena bulan suci ramadhan. Jadi kita. Bahwa dia lemes aja. No edit aja. Jangan pakai sensor. Karena belum puasa. Jadi kita gini. No edit no sensor. Kita menyensor. Yang segala rupa. Yang kurang baik. Kita. Buat semua. Kita edit. Menjadi lebih baik. Betul. Ya. Eh tapi sebelumnya. Kalau kita ke magam almarhum. Kita beli sesuatu dulu ah. Oh iya. Beli kembang sama air. Beli kembang sama air. Bu. Halo ibu. Ini kembang berapa duit satu bungkus? 5 ribu. 5 ribu. Airnya satunya berapa ya? 5 ribu aja deh. Boleh tawar. Kalau pembelikan. Spesial harus tawar ya. Ya udah lah. Satunya 5 ribu. Boleh tawar gak bu? Bulan puasa lu jangan awar. Seribu. Boleh nge seribu. Udah bulan puasa lu jangan awar. Lu sodakohin aja. Udah deh. 5 ribu ya. Sama air. Udah beli. Beli dua sama air ya. Jadi 50 ribu ya. Mbak. Makamnya Almarhum Olga rame gak? Amin. Selalu banyak yang kunjungin ya. Jadi gini ya. Orang-orang Malaka. Ini Malaka ya di Uresawet ya. Orang-orangnya tuh baik-baik hampir tiap hari ke makamnya Almarhum. Mendoakan Almarhum. Karena memang banyak banget yang cinta sama Almarhum Olga gitu loh. Jadi kalau ngomong-ngomong Almarhum Olga kan memang sudah istirahat ya. Arapi kapan? Istirahat ya kalau gue capek gue istirahat di rumah. Kalau istirahat untuk selamanya ya tunggu waktunya. Lalu juga nyusul nanti. Eh ini ya udah. Udah udah ayo ayo. Bu makasih banyak ya. Udah ngomong-ngomongin istirahat. Eh tapi ngomong-ngomong ah disini ada penjaga makamnya Almarhum. Siapa ibu siapa tadi tuh. Pokoknya banyak lah yang ngejagain Almarhum. Iya ayo ayo kasih jalan. Coba ya gue cari Almarhum makamnya ya. Iya. Sekar ya. Ngikut. Kami A gak cuma warga Malaka Dure Sawit yang ngunjungin ke makamnya Almarhum. Banyak teman-temannya Almarhum. Assalamualaikum. Hei. Bu ngomongin. Baru dong. Baru. Betran. Betran. Hai. Past mau ini juga. Iya mau nyekar. Ada Betran. Betran kan salah satu sahabatnya Oda juga. Pas banget. Ini mudah-mudahan berkah loh. Tapi sebelumnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Koko Ruben. Eh Koko Ruben. Koko Betran. Tapi kita ke makamnya dulu. Nih tuh. Makamnya Almarhum Oga. Meskipun kita belum datang udah ada yang nyekar duluan tuh. Liat tuh. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Saos-saos jadi injek-injek ibu. Ya. Pemirsa Raffi Bila and Friend. Ini adalah makamnya Olga Syaputra bin Norokman. Lahir 8 Februari 1983. Dan meninggal waktu itu di 27 Maret 2015. Jadi kurang lebih 3 tahun ya. Ya hampir jalan 4 tahun lah. Ada jalan 4 tahun Olga meninggalkan kita. Bil. Kalau bulan puasa gini. Apa sih yang Bilis selalu inget? Ini kan hampir jalan 4 tahun udah gak adanya lagi Almarhum Olga di tengah-tengah Olga Biliya. Apalagi menyambut bulan Ramadhan ini memang waktu setahun pertama itu ngerasanya. Kayak ada yang kurang di dalam keluarga Biliya. Karena kan satu hal keluarga gue tuh kalau buka puasa selalu ngumpul nih. Sebelum buka puasa selalu ngumpul sama Almarhum. Terus setelah puasa pun gue buka puasa bareng Almarhum. Harus bareng Almarhum ketawa ketiwi. Dan yang paling penting yang harus digasibawahi. Pasti masyarakat Indonesia yang tau sesuatu Almarhum itu makanan ke Spani seperti apa ya. Salah satunya kerupuk. Kalau misalkan menyambut bulan Ramadhan itu Almarhum selalu minta sama Mama Bang Bili. Minta dimasakin lontong sayur sama kerupuk dan redang gitu. Jadi gak adanya Almarhum tuh kayak ngerasa sedih. Sepi gitu di tahun pertamanya Almarhum meninggal. Tapi kesana-sana kayak udah ngerasa ikhlas-ikhlas ridho gitu loh. Memang yang selalu Bang Bili tekankan dan Bang Bili yakin setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan pulang pada waktunya gitu loh. Ini udah garisan Allah gitu lah. Jadi gue selalu berpikir positifnya yaudahlah suatu saat juga manusia bakalan cabut. Bili juga bakalan cabut ngikut Almarhum gitu. Jadi gue ngerasa udah gak ada kesetiaan lagi gitu. Mengikhlaskan lebih tepatnya sih ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.